Ini adalah Clown Fist atau yang biasa kalian tau dengan nama Nemo Nggak cuma satu, disini ada banyak sekali Nemo Kita pergi ke Bali Reef Aquarium Dimana disini ada banyak sekali aquarium pastinya Dan juga berbagai jenis ikan Kita lihat koleksi apa aja yang ada di Bali Reef Aquarium Kita udah nyampe nih guys, kita ditemani sama siapa bro? Yosua Bro Yosua ini salah satu bisa dibilang owner lah disini guys ya Jadi kita langsung tanya-tanya sama yang punya ahlinya juga Jadi kita langsung di belakang kita ada tank yang pertama ya Ini teman-teman lihat displaynya udah kelihatan banget Ini adalah tank air laut ya bisa dibilang gitu ya bro ya Coba jelasin bro, kalau disini ada ikan apa aja? Jadi main focusnya itu bukan ikannya ya? Oh bukan ikannya, jadi? Jadi kita lebih banyak maksudnya jenis LBS, coral-coral sama soft coral Oke, jadi lebih ke coral sama soft coral Karena banyak orang itu kan kalau ikan itu biasa ya, ikan tawar Ikan biasa ya bro ya? Kalo lihat aku tuh senangnya ikan loh bro Kebetulan karena nama kita juga Bali Reef, yaudah sekalian kita tampilkan Yang biasa sering ketemu kalau di laut Jadi kita jelasin dulu sedikit ya, kita lagi ada di Bali Reef Aquarium Bali Reef Aquarium itu apa sih bro? Itu memang asal mulanya itu toko akuarium sebenarnya Ambilnya juga project, maintenance Oh jadi bisa jasa buat kolam, kayak gitu-gitu ya? Buat teman-teman yang mau order akuarium juga pasti bisa Akuarium juga bisa Nah jadi sambil jalannya kayak gitu, kita juga mencoba melengkapi Jadi kita lihat nih guys ya, ternyata disini yang difokuskan bukan ikannya, tapi koral-koralnya Dan ini hidup semua ya bro ya? Hidup semua ya Asli ini? Asli Datangnya dari mana? Nah jadi ada supplier yang dimana dia di aquaculture kan Makanya kenapa dia banyak kepingannya? Kenapa itu bro, kok ada kepingan gitu? Jadi itu mereka dibudidayakan, jadi dibudidayakan di laut, kan banyak industri di Bali tuh kan banyak diekspor keluar nih Nah istilahnya kayak kalau hewan tuh diternak gitu ya, dibudidaya tapi di laut Di laut Pinter dia, supaya gak usah bayar air, langsung aja di laut Bisa juga tuh ya Terus aku denger tuh ada yang bisa bergeser bro Nah yang bisa jalan-jalan itu sebenarnya sejenis anemon ya, kalau disini mungkin gak ada Gak ada bro, ini apa bro? Ini jamur gajah Sejenis jamur-jamur Nah tapi kalau yang ini dia gak bisa gerak, dia settle di satu batu Ini semua masuknya tumbuhan ya? Koral itu semuanya masuknya ke kategorinya binatang Wah guys, aku baru tau guys, ini tuh hewan ya? Jadi kalau mau ngerti aja, basically tau ubur-ubur kan? Ubur-ubur tau, yang begini kan? Iya, 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 iya Ini warnanya emang begini apa karena lampu? Supaya kelihatan warnanya, kita stimulasi dengan lampu yang memang ada UV-nya Ini baru tank yang pertama guys, karena disini ada 1000 tank ya? Iya gak nyampe Gak nyampe Kalau misalnya mau ngeliat coral yang bisa jalan, ini anemone Ya, saudara sepupunya Apa bedanya itu sama yang disebelahnya itu bro? Karena yang ini benar-benar dia punya kaki Ini kelihatannya kayak tanaman, padahal dia bilang ini hewan dan ini bisa jalan guys Terus makannya apa dia bro? Kita kasih coral food, kita kasih udang juga Itu ada clone fish, tadi di depan ada clone fish, disini ada lagi Kenapa dia paling populer bro? Gara-gara flying Nemo kan? Oh, gara-gara film Iya, gara-gara film kan? Dan ciri-cirinya kalau air laut ini bagusnya, airnya tuh penuh nih sampai atas kayak gini Dia gak tumpah-tumpah Protein skimmernya Oh ini protein skimmer? Bener Jadi bukan filtrasi ini? Bukan, ini sebenernya filtrasinya kita gabung sama yang di depan Lewat mana? Ini ada pemipaan di bawah Nah, kita gabung Oh iya guys, pipanya disini digabung Nah, untuk di akuarium laut itu kita butuh temperaturnya dingin kan ya? Butuh ini dingin? Oh iya guys, ini dingin kan? Iya ben, temperaturnya harus dingin di 24-25 derajat Oke Caranya gimana tuh? Pake AC apa gimana? Iya kita pake chiller Oh guys, pake chiller guys Pake chiller Ini kayak gini dijual bro? Ini set yang udah jadi ini dijual Kalau misalnya set yang udah jadi bisa Nah kalau kayak gini nih, berapa harganya kira-kira? Kalau ada temen-temen yang nonton mau beli tertarik yang segini nih? Sebenernya sih paling mahal itu di chiller-nya Chiller-nya sendiri kan udah harganya sekitar 6-7 jutaan Kayak chiller-nya 6 jutaan supaya bisa dingin guys Kalau tank-nya murah lah ya tank Tank-nya gak seberapa lah Akuarium-nya murah Ini isinya? Nah kalau misalnya isinya juga gak terlalu mahal Ya mahalnya di peralatan ya sebenernya Peralatannya ya, kayak filtrasi itu tadi ya Filtrasinya, lampunya Ini berapa ini harga lampunya? Kayak gini tuh 2,5 juta Ini? Itu bisa buat bayar Ih listrik, satu bulan bro Kita geser-geser lagi yuk Ini diskas Bener Kalau diskas ini tawar bro Jika tawar Ini dijual atau display? Waktu kemarin sih kita jual Cuma akhir-akhir ini dia bertelur soalnya Jadi kita diemin aja Ini disini bertelur? Bertelur ya? Bisa juga guys ya, keren juga Iya Ini kenapa sepi bro? Cuma 2 ekor aja dia kasih Karena kalau misalnya kita kasih lebih Dulu kan, tengkar dia Jadi mereka kan udah pasang Yang ini kenapa ada panjang banget ini? Kebawah yang itu kok gak ada bro Yang ini yang jantan ya kan? Oh jadi bedanya gitu ya? Ini ada sirip kebawah yang panjang Ini artinya jantan Yang itu betina Ayo kita lanjut lagi Nah ini yang seru guys ya Disini tuh aku baca ada 20 ribu rupiah only Would you like to interact with our touch pool member nih? Jadi katanya disini tuh ada tempat Dimana kita bisa pegang-pegang ikan Kenapa harus kesini bro? Kalau aku mau pegang ikan Pergi aja ke sungai Ke mana gitu pegang-pegang ikan Karena kan banyak orang tua yang punya anak-anak Mereka kan gak berani Anak-anak kecil tuh dilepas ke lu Oh iya bener sih Kita itu mau mengkurasikan Suatu aquarium Gimana mereka bisa megang-megang Bisa nyoba Bisa tau apa sih binatang yang ada di sana Nah ikannya gak stres kalo dipegang bro Kan kita pas tangannya masuk kan ikannya pasti menjauh kan? Iya betul Nah yang bisa dipegang itu bintang lautnya Oh gitu Paridumnya Ini yang biasa dipegang ya? Ini hidup gak bro? Hidup semuanya hidup Oh ini hidup ya? Hidup tuh Bintang ini makannya apa bro? Bintang laut ini makannya kadang-kadang kerang Udang Dia juga hidup Ini yang cikal bakalnya Patrick ya? Iya Di bawah ini ada Hugh Cat Shark Hugh Cat Shark Atau Hugh Toke Oh iya bener Karena tutul-tutul Jadi disebutnya Hugh Toke Terus kemarin tuh aku lihat ada yang panjang banget bro Oh ini dia Itu apa bro? Cucumber orang bilangnya ya Cucumber Cuman fansinya yang dimana dia panjang Teripang Jadi kalo orang-orang mau megang bisa Karena feelnya aneh Lengket-lengket gitu Jorong dong bro Lengket-lengket Guys kita lihat lagi disini ada banyak ini ikan apa aja bro? Itu ada ikan lengket six Dory lah orang taunya Oh itu Finding Dory Jadi filmnya abis Finding Nemo, Finding Dory Yang biru tadi ya Kalo yang ini yang kuning Nah itu Cacet-cacet itu Fox Face Nah ini kenapa bisa ada Spongebob disini bro? Supaya anak-anak kenal kan ya? Iya Oh ini yang tadi cat sharknya nih Iya Ada Spongebob disitu Padahal ga ada disini Di sebelah sini ada Tanknya gede banget Ini tank 2,5 meter kali ini Ini 2,8 Dan ini bagus Tanknya ini tembus langsung ke ruangan sebelah Jadi setelah ini kita masuk ke ruangan di sebelah Yang ada koleksi ikannya banyak banget ya bro ya Ini isinya diskas lagi Ya diskas Tapi ini dijual juga? Dijual Nanti kalo sudah dikeluarin Dalam arti kalo bisa sesekalin Kita grading ulang Balikin ke koleksi untuk dijual Sebelum kita masuk ke ruangan yang berikutnya Disini kalian bisa lihat temen-temen ya Jadi ini adalah Stock-stock tank Yang ready stock Tapi kalo order bisa ya? Bisa Ini dari yang kecil sampe yang besar semua Ini sampe bawahnya juga dijual ya? Dijual Tank yang besar-besar Biasanya filtrasinya sembunyi di bawah ya Jadi langsung belinya satu set kayak gini Iya Disini kita masuk ke area yang namanya Fresh Water Fish Area Apa artinya Fresh Water Fish Area itu? Nah ini area dimana letaknya semua ikan dan binatang air tawar Air tawar Nah ini tadi yang tembusannya si diskas dari belakang tadi guys ya Bisa keliatan dari sini Disini ada Ini apa sih namanya? Sulukata Ini sulukata kalo Aldabra yang lebih gelap warnanya ya Ini satu ekor kecil begini harganya jutaan ya 6 digit Ini berapa bro yang kayak gini? 700 ribu Wah disini gak nyampe 1 juta guys Di diskon 100 ribu Disini juga ada parot ya Ini berapa harganya bro? 120 ribuan Aku mau beli ah ini nanti Buat untulannya Lohan kan Nah disini ada ikan Lohan nih Ini ikan Lohannya SRD nih ya Ayo Majuuu Ini ada kura-kura putih bro? Kura-kura Albino Ini kura-kura Albino Ini mahal nih biasanya Albino-Albino tuh kodenya Mahal itu Ini sekitar 4 juta bro Guys 4 juta guys beda yang ini tadi 900 Kalau yang disini? Leher panjang Oh leher panjang Bagus juga tuh gue Di belakang tapi Ini nih ada nih Yang sembunyi-sembunyi dia Oh itu lehernya panjang betul Di bawah Itu kecil banget bro Nah yang ini yang Sebenernya versi non albinonya ini nih Kura-kura berhasil Orang bilang Itu mah biasanya aku beli ngurah bro 20 ribu gitu Iya Jadi emang yang ini harganya cuma 30 ribu Nah nanti kita beli satu Kita kasih bandit Ini apaan nih bro? Ciklit-ciklit Ini ciklit Ini ciklit Ini ciklit belum berwarna nih Beda-beda jenis Ini? Ini juga ciklit juga Ini ciklit yang nanti jadi biru nih Sudah jadi keliatan bibit birunya Oh ini yang udah biru guys Yang kemarin kita lihat banyak ciklit Ini kecilnya guys Ini juga sama Iya Semuanya di daerah sini itu jenis ciklit Ini lemon ciklit Guys diskas lagi Ini buat kecinta diskas Boleh cek stok disini guys ya Itu apa bro? Bagus juga Ini sebenernya diskas hasil anakan yang di depan Oh anakan diskas bayinya kayak gini guys Udah sekitar 2,5-3 bulan 3 bulan baru segini guys Iya kecil banget Nih 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 guys Aku lihat bandingin ya Seklingkingku guys Nah ini tadi stok tanaman ya Kalau tanaman Orang dateng bebas feeling Langsung ambil Iya Ini banyak pilihannya Buat yang suka aquascape Ini tawar semua ya Tawar semua Kita lihat lagi Nah ini kayaknya udah lampu biru-biru ini udah mulai laut Belum Belum Biasanya kalau biru-biru gini udah laut-laut Ini masih tawar juga Ini masih tawar Kenapa dibedakan lampunya biru gini? Nah karena kan ini sebenernya ikannya Ikan glowfish ya Yang rekayasa genetik Oke Dia bisa nyala kalau kena Iya Gini ya Blue light gini ya Ini lampunya khusus Dia lampu dengan spektrum warna berbiru aja Sebenernya kayak gitu aja bisa Oke 50.000 likes guys Kita beli ikan yang bisa nyala ini guys Ini ada ikan Yang bisa nyala Yellow Stabilo Kuning Stabilo Disini ada yang warnanya Orang Stabilo Ini bagus juga kayak ungu-ungu gitu guys ya Pokoknya aku challenge 50.000 likes kita bikin Tapi ini belum apa-apa teman-teman Ini baru di area air tawar Fresh water Di belakang ada area apa bro? Masih ada area kolam Sama air lampu Wow guys Disini pake sistemnya bak-bak begini ya bro ya Iya Kenapa pake sistem bak-bak gini bro? Ini emang udah lama ini bisa dipindah kan? Oh ini menangnya bisa dipindah-pindah ya? Bisa dipindah-pindah Ini kolam yang pertama Ada ikan koi yang gede-gede guys Dan ini bagus-bagus nih kualitas koi nya nih Kolam kedua masih koi juga nih Masih koi Koi tapi ukurannya lebih kecil-kecil Lebih kecil-kecil Kalo segini nih Ini kira-kira panjang 30 sentian Harga berapa bro? 700 ribuan Di kiri ada apa? Ini kita lihat Ikan caveat katanya guys Ada yang platinum Ada yang titanium Ada yang tembaga Gokil Yang di bawah sama juga bro? Beda Yang di bawah ikan pink tail Biasanya kalo ikannya kecil itu buat makan arwana Ini? Tapi yang ini udah gede Oh ini waktu kecil jadi pakannya arwana Cuman yang ini size-nya udah agak besar ya Di sebelah kanan ada koi Apa bedanya ini sama yang sebelum-sebelumnya bro? Kumpulannya Tapi katanya di lantai 2 ada koi lagi bro? Kita ada Ada koi lagi guys ya Nanti kita lihat ya Pastikan kalian nonton terus videonya Like videonya juga Subscribe guys ya Oke Di sebelah sini kita lihat ini ada ikan-ikan koki Koki Guys ini ada ikan koki panda Ini ada koki-koki ya Ada yang Yang ini lucu banget sumpah Guys ini banyak banget ya sumpah Ini bro ternak sendiri atau gimana? Enggak Kita ada supplier juga Itu dia teman-teman Kalian bisa lihat tulisannya Di atas sebelah aku ada tulisan Salt water Fish and coral area Jadi disini semuanya untuk area ikan air asin ya Asin Kecuali ini Kecuali ini Oke kecuali ini guys Ini yang menarik di bagian bawah teman-teman bisa lihat Ini ada ikan ciklit yang birunya udah ngejreng sekali Bahkan disampingnya itu ada yang merahnya nongol juga Yaitu merah-merah orange Kita mundur sedikit-sedikit bro Boleh kasih lihat Di sebelahku ini Ini banyak banget clownfishnya Ini apa beda-bedanya nih bro? Clownfish kan banyak jenis ya Oh ini beda jenis? Jadi kalau kita lihat sekilas orang awam lihat ini sama ini ya mirip cuman ini lebih gelap aja gitu Iya warnanya kan beda Trilakunya juga beda Contoh seperti yang ini dia berkerumun Yang itu gak bisa berkerumun cuman bisa sakun Oh makanya dia sendiri-sendiri ya? Iya dia bakal nyerang banget Jadi itu galak? Galak Dia termasuk clownfish cuman beda jenis gitu ya Ini juga clownfish, clownfish, clownfish semuanya Nemo guys ya Jadi itu si sutradara film yang bikin Finding Nemo gak usah pusing-pusing lagi Ya mister langsung kesini aja Ada Nemonya disini Di atasnya ada apa aja itu bro koleksinya? Bermage macam cardinalfish Itu yang bagus bro Kayak begini tuh Kayak antena tuh apa itu bro? Yang itu bangai kardinal Bangai kardinal namanya Ini ada lagi yang sama ya dengan yang tadi Oke di sebelah sini Wah ini invisible nih Ini kemana ikannya man? Enggak ini masih letas karantinanya Jadi dia ini apa sih sebenernya bro? Ini relief kan bro? Jadi ini kayak batu-batu karang gitu Yang dimana dia ada kehidupan di dalamnya ya kan? Ini batu karang tapi ada kehidupan? Iya Dia makan gak bro? Enggak Enggak ya kan batu ya? Di sebelah sini yang paling seru guys Kalian lihat nih Tanknya agak unik Tanknya itu gak terlalu dalam Tapi lebar dan panjang banget ya Satu tank aja ini 2 meter 2 meter Ada 2 ini udah 4 meter panjangnya Ini apa bro? Kayak budidaya tanaman laut gitu? Ya ini kan kita jual tanaman lautnya Ini dijual? Dijual Semuanya dijual Oh jadi ini tuh hanya Modelnya kayak rak displaynya ini ya? Iya ini rak display Bro mau floating breakfast Untuk ngeliat sebenernya Oh iya bener guys Liat disini kameranya ya Karena ada Ini semburan arus disitu Jadi kalo liat pagi ini baru keliatan Ini ada 1 bintang laut nempel Ini dijual juga? Dijual juga Ini kenapa dia sendirian bro? Si Nemo yang ini Udah lama dia disini Dan ini kalo misalnya kita mau ngambil anemone Ini kadang-kadang dijigit sama dia Itu tadi baru lantai 1 guys Gokil nih vlognya Seru banget Kita intip di atas Siap Kita mau naik tangga Tangganya tuh pas dibatangnya ada Aquarium yang panjang tadi Jadi temen-temen kalo datang ke Bali Rift Aquarium Bisa selfie disini Ada bangkunya Kalian tinggal duduk Selfie dia bisa jadi background Pemandangan cantik Liat nih temen-temen Di belakang aku temen-temen Udah kayak di supermarket ya Tapi ini semuanya Memang kebutuhan untuk ikan ya bro ya Di sebelah sini Tinggal ambil yang potongan Kita suka bentuknya Kalian tes disini Bisa cek ketinggalan ukurannya Semuanya udah ada Ini juga dijual nih ya Ini tadi yang Pak Joshua bilang Ada protein skimmer ya Ini alatnya guys ya Ini kalo aku liat mah Kayak tower beer aku ingetnya bro Disini ada juga ikan ya Di lantai 2 Gak cuma alat-alat doang Di sebelah sini kita liat Ternyata masih ada koleksi koi lagi Ini apa bedanya dengan yang di lantai 1 bro Yang ini yang premium ya Seperti tadi baru dateng Cok bedanya yang ini udah lama Harganya juga ya premium Yang ini yang masih 700 ribuan juga Gak terlalu mahal juga sih ya Kalo Koli 700 ribu worth it banget Gimana guys koleksinya di Bali Rift Aquarium ya Boleh sampaikan satu patah dua patah kata Di Bali Rift Aquarium itu Di Bali Rift Aquarium Cek IG nya Dateng ke tempatnya